Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue Agi kali ini kita akan mengunboxing sesuatu hal yang sangat berguna untuk smartphone masa kini ya, kali ini kita akan mengunboxing halikus mereview OTG kabel OTG jadi OTG ini mempunyai 4 fungsi guys mempunyai 4 fungsi fungsi yang pertama baca aja fungsi yang pertama adalah untuk charger walaupun pendek kabelnya segini jadi ini bisa dipakai untuk ngecharge jadi bisa berguna untuk jadikan kabel buat ngecharge gak mungkin buat ngecharge dicolokkan charger karena terlalu pendek mungkin bisa digunakan di powerbank yang kedua adalah untuk data syncron jadi bisa menyimpan data disini dijelaskan juga OTG yang ketiga ada card reader yang kabel adalah Udisk apa sih gunanya ini? apa sih berarti sama OTG yang lain? jadi ini tuh guys jadi kalau OTG yang biasanya itu untuk USB flash disk so untuk USB yang OTG yang ini adalah untuk OTG micro SD jadi kalian bisa mencolokkan micro SD disini dan mencolokkan OTG ini ke smartphone kalian jadi langsung aja kita unboxing dan review setelah penjelasan singkat di opening tadi jadi gunanya OTG ini adalah untuk memasukkan micro SD ke dalam OTG ini dan OTG ini mencolokkan ke smartphone jadi smartphone kalian akan mendapatkan dua atau kalian akan mempunyai dua micro SD sekaligus satunya dicolokkan di HP tentu aja dan satu lagi yang dicolokkan di sini ini so buat kalian yang HPnya nggak punya slot micro SD inilah solusi kalian saya mendapatkan barang ini seharga Rp16.800 di Tokma Toserba itu di kota Purwakarta kalau kalian di kota Bandung kalian bisa mendapatkan barang ini di Burma Toserba kalau di tempat lain saya kurang tahu kalian bisa aja cari di toko-toko HP tentunya di toko-toko asesoris HP di mall-mall atau kalian bisa cari online di Lazada Tokopedia ataupun Bukalapa langsung aja kita buka jadi selain berguna untuk micro SD OTG OTG ini juga berguna untuk yang namanya card reader jadi kalian bisa membaca micro SD ini untuk di komputer jadi ya selayaknya card reader lah jadi kalian bisa memakai OTG ini sebagai card reader tapi hanya bisa memakai card reader tipenya micro SD ini dia barangnya kecil kecil banget tapi fungsinya gede bisa dipakai buat ngecas bisa dipakai buat OTG micro SD dan juga bisa dipakai sebagai card reader untuk masang micro SD nya gampang banget tinggal ditarik aja ini nya dibuka ditarik di bagian belakang ada lubang buat masukin micro SD nya buat masukin micro SD nya saya pakai micro SD Vigen 8GB masukin cara bagaimana masukin nya set set oke tinggal masukin aja cabutnya tinggal tarik aja masukin untuk menyalakan fungsi micro SD nya jadi disini ada 2 tombol switch disini di bagian sini ada tombol switch jadi ada ada tulisannya sih kalau kelihatan susah fokus ini ada tulisannya sebelah sini tulisannya charger sebelah sini tulisannya OTG jadi kalau kalian ingin menggunakan kabel ini sebagai kabel charger tinggal switch aja tombolnya ini yang kecilnya tombolnya ke kiri set nah jadi fungsi kabel ini menjadi kabel buat ngecas nah kalau kalian ingin fungsikan kabel ini untuk kabel OTG atau cut reader switch aja tombolnya ke bagian kanan dan tulisannya OTG nah untuk masukin HP nya gimana tinggal buka aja di sini open tinggal ditarik aja nah ini dia kabel micro USB untuk ke HP nya oke pertama-tama kita coba untuk fungsi ini sebagai card reader tinggal colok aja kabelnya ke port laptop atau komputer kalian kalau kabelnya udah nyala berarti request nya sudah connect di laptop atau komputer kalian dan jangan lupa sebelum masukin colokin kabel ini switch dulu tombolnya ke OTG oke jangan ke charger jadi ya kan 2 fungsi oke kita lihat apakah connect di laptopnya dan kita bisa lihat sendiri ini ini kartu micro SD saya 8GB V-Gen terkonek sebagai card reader jadi bisa baca memori nah setelah kita coba tadi kabelnya untuk dijadikan card reader nah gimana sih caranya untuk kabel ini dijadikan kabel OTG di smartphone caranya cukup gampang banget dibuka sama seperti tadi jadi tinggal buka aja ininya tinggal buka aja ininya tinggal buka aja ininya cekrek setelah dibuka colokin aja langsung ke smartphone kalian dan jangan lupa tombolnya switch ke OTG atau refresh dan jangan lupa kabel ini hanya support di smartphone yang support kabel OTG kita setelah smartphone nya set kita buka file manager dan Viola kalian akan mempunyai 2 micro SD sekali dan kalian juga akan bisa menyimpan file data jauh lebih banyak kalian 2 micro SD so buat kalian yang pengen punya 2 micro SD saya saran beli kabel OTG micro SD harganya murah-mur ya 15.000 doang tapi 16.000 doang tapi fungsinya banyak-banyak oke cukup sekian unboxing review dari kabel OTG ini memaaf pada sama-sama terima 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 terima